Kita wali informasi pertama dari Blitar Saudara, seorang pria ditemukan tewas dengan penuh luka di Kabupaten Blitar. Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan setelah di sejumlah tubuhnya ditemukan luka bekas penganiayaan. Jenazah sadak warga desa Ngeni Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar ini harus menjalani autopsi di RSUD Matiwaluyo. Hal ini untuk mengetahui penyebab kematiannya, usai di jasad pria 52 tahun ini ditemukan sejumlah luka. Korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali dan terkeletak di ladang jagung belakang rumahnya. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas penuh luka, korban diketahui tidak pulang ke rumahnya. Satres krim Polres Blitar yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Hasil temuan sementara, polisi menduga jenazah pria tersebut adalah korban pembunuhan karena ditemukan bekas penganayaan di bagian leher dan tubuh. Dan benar adanya bahwa ditemukan seorang laki-laki yang dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka sayatan pada nadi sebelah kirinya, tangan kirinya dan juga ada ceratan di leher si korban. Tindakan yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan cek TKP, olah TKP. Kemudian korban kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Apakah ini mutni korban pembunuhan? Untuk sejauh ini kami belum bisa mengatakan bahwa itu pembunuhan. Kami masih melakukan pendalaman karena ditemukan ada tanda-tanda penganayaan pada diri korban pembunuhan. Lukanya di leher, terus sayatan tangan sebelah kiri, terus cengkeraman jempol ini sebelah sini, sebelah kiri, terus sama punggung ini. Kan tekanan-tekanan pakai tangan. Satresrim Polres Blitar hingga kini terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut.